Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang satu seksofon yang baru saja datang ke Malvin Saks Pro Shop. Namun sebelum saya mulai untuk review dan juga unboxing-nya, teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan update video berikutnya. Teman-teman juga bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, seksofon yang mau saya review dan unboxing adalah mereknya Satu. Nah, merek Satu ini sudah cukup terkenal ya di Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia karena memang kualitasnya yang baik dan juga harganya yang masih sangat terjangkau nih. Nah, jadi Malvin Saks Pro Shop juga membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan kualitas seksofon yang baik namun dengan harga yang masih sangat terjangkau. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang saya review ini adalah Tenor Seksofon seri Intermediate Class namanya adalah Satu Cambort CTS 50V Black Travel. Cukup panjang sih namanya, cuman sesuai dengan namanya nih, Black Travel. Berarti black, berarti finishing-nya dia ini black keren lah menurut saya. Oke, kita buka aja. Nah, teman-teman akan mendapatkan box besar ini. Jujur, ini besar dan juga cukup berat. Tapi aman untuk seksofon teman-teman semuanya. Nah, akan mendapatkan box besar ini. Aduh, berat sekali. Oke, nah ini boxnya. Ini hard case ya. Dalamnya dan dalamnya ini kayu. Seperti itu. Lalu, nah untuk teman-teman yang naik motor, jangan khawatir karena ini pun juga ada gendongannya seperti ini. Nah, gendongannya ini tuh bisa teman-teman cantelkan di punggung teman-teman semuanya. Jadi, untuk teman-teman yang naik motor, ataupun ya untuk yang bawa case sebesar ini sih, saya rasa sangat membantu ya ada untuk di punggung backpack seperti itu. Oke, kita buka. Iya, asli ini berat sih. Tapi aman, safety. Untuk teman-teman yang keluar kota, keluar negeri, pakai pesawat, kereta api, case ini dijamin super aman. Oke, untuk teman-teman yang beli satu CTS 50V ini, akan mendapatkan strap. Nah, ini strapnya cukup tebal juga sih. Jadi, saya rasa aman dan juga nyaman untuk di leher teman-teman semuanya. Dan juga akan mendapatkan L-Up. Ini ada merek satunya sih. Atau yang biasa kita sebut dengan swap juga. Nah, ini tuh bisa dimasukin ke bodi saxophone dari teman-teman semuanya. Ataupun bisa untuk lap luar juga. Nah, akan mendapatkan kok gris juga. Nah, kok gris ini tuh berfungsi untuk memasukkan mouthpiece ke neck teman-teman semuanya. Nah, sudah pasti akan mendapatkan juga mouthpiece-nya. Nah, ini dia. Ini mouthpiece-nya. Mouthpiece berserta cap dan juga ligaturnya. Jadi, sudah cukup lengkap untuk teman-teman bisa dapatkan aksesorisnya. Kalau teman-teman beli saxophone ini. Seperti itu. Nah, lalu pasti juga teman-teman akan mendapatkan neck-nya dong. Nah, ini dia neck-nya. Nah, ini seperti saya bilang tadi. Ini black. Jadi, warnanya hitam. Hitam vintage legam seperti ini. Nah, ini sih asli keren banget sih memang. Saya sih suka ya dengan finishing ini. Apalagi untuk teman-teman yang memang suka dengan finishing-finishing vintage. Yang agak busuk-buduk lah kayak gitu. Nah, ini tuh keren banget menurut saya. Nah, sudah pasti juga teman-teman akan mendapatkan bodinya. Nah, ini dia bodinya. Ini dia bodinya. Nah, satu CTS 50V. Nah, ini ada logo catunya di sini juga. Nah, sekilas aja sih. Saya kasih lihat bentuk dari bodinya. Nah, dan yang paling keren dari saxophone intermediate yang memang agak jarang ya kita bisa temukan di saxophone merk lain. Yaitu dari grafirannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih grafirannya. Ini jujur asli saya paling suka banget grafiran dari saxophone ini. Tuh. Keren banget. Eksklusif banget. Kelihatan makin auto keren, auto ganteng, auto cantik lah kalau teman-teman main pakai satu seri ini. Nah, dan ini tuh grafirannya dia handmade ya. Kenapa saya bisa tahu handmade? Karena begitu saya pegang grafirannya ini, dia kasar. Jadi, bukan grafiran yang halus. Kalau grafiran halus itu biasanya grafiran komputer yang memang semua saxophone akan sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini dia handmade sih. Dari bell sampai bow-nya ini. Mantep. Kayak gitu. Keren lah. Bodinya hitam. Lalu grafirannya ini emas. Ih, keren. Top banget. Nah, kita bahas yang lainnya. 1CTS 50V ini, dia bell-nya ini cukup besar. Jadi, dia termasuk big bell saxophone. Menghasilkan power yang cukup besar, gain yang cukup besar. Juga, seperti itu. Jadi, teman-teman yang mainnya biasanya keras. Nah, ini nggak perlu terlalu keras. Karena gain dan output yang dikeluarkan dari saxophone ini sudah cukup besar. Karena pengaruh dari big bell dari saxophone ini. Nah, lalu dari pad-nya nih. Ini pad-nya bagus juga. Pad-nya ini teman-teman sudah dikasih pad merk Pisoni Itali. Seperti itu. Jadi, teman-teman sudah mendapatkan kualitas pad yang berkualitas baik. Kalau teman-teman memang berminat untuk saxophone ini. Seperti itu. Nah, ini juga finishing-nya. Bahan-bahannya juga bagus. Dan juga baik konstruksinya juga. Saya lihat ini bukan seperti saxophone murah. Bukan gampang hancur, gampang penyok. Seperti itu. Ini konstruksinya bagus sih menurut saya juga. Dan juga untuk kelas intermediate. Ini pun harganya sangat murah. Jujur. Untuk kelas intermediate. Untuk tenor saxophone ya. Ini tuh harganya sangat-sangat bagus. Seperti itu. Dan juga sound-nya juga sudah pasti bagus. Seperti itu. Sound-nya ini dia karakternya cukup besar. Dan juga bright lah. Ini modern saxophone. Fingering-nya juga enak. Fingering-nya enak. Jadi, teman-teman nggak perlu susah. Nggak perlu takut. Untuk saxophone ini. Karena ini tuh fingering-nya sudah masuk modern. Dan juga karakter sound-nya ini modern saxophone. Jadi, untuk teman-teman yang biasa main wedding. Main pop. Main funk. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman pilih. Seperti itu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Saya sebentar lagi. Kita akan mendengarkan sample sound-nya. Yang akan dimainkan oleh teman saya. Dan juga customer saya. Rainer James. Karena saya bukan pemain tenor nih. Jadi, saya panggil teman saya. Memang asli pemain tenor. Jadi, teman-teman yang mau tahu karakter asli dari suara saxophone ini. Teman-teman bisa tahu karakter aslinya. Seperti itu. Oke, saya tidak menambahkan mixing apapun. Ataupun equalizer apapun. Efek apapun. Tidak sama sekali. Jadi, pure dari karakter suara saxophone ini. Oke. Berikut adalah sample sound-nya. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton